Intro Selamat malam single man. Selamat malam. Selamat datang di Check Me Out Indonesia. Terima kasih. Berarti kalau ini yang sebelahnya siapa? Saya Nanda, saya adik dari single man. Di sini saya mendukung abang saya, mensupport abang saya, mendapat pasangan yang lebih baik. Nanda. Ada apa Rian? Tegang kali kayak cerdas cermat kamu. Oke baik single man, kita akan berikan kesempatan kamu untuk memperkenalkan diri ya. Silahkan maju satu langkah. Di Check Me Out Indonesia single man, silahkan perkenalkan dirimu. Halo selamat malam single ladies. Perkenalkan saya Noza, asal dari Medan. Terima kasih. Noza dari Medan. Banyak anak Medan di sini. Baik, Noza. Suka main bola Noza? Suka. Suka? Karena saya dulunya itu pernah juara satu untuk mewakili Sumatera Utara. Wow. Dulunya tingkat nasional berarti? Iya benar. Oke mewakili klub atau mewakili apa? Mewakili Sumatera Utara untuk ajang di Jakarta kebetulan kemarin itu. Ajang apa kalau boleh tahu? Dia pon. Pekan olah-olah. Wow kamu atri pon mewakili Sumatera Utara. Ladies atlet pon lo single man kita. Tapi semoga nasib kalian tidak seperti bola. Yang dikejar setelah didapat kemudian ditanda. Baik untuk single man Noza kita akan cari tahu berapa banyak single ladies yang tertarik dengan kamu. Ladies tentukan pilihanmu. Sebaik! Kok mukanya sedih? Oh enggak. Enggak sedih. Memang ekspresinya seperti ini? Enggak sebenarnya gini. Kalau sebelumnya terima kasih yang udah matikan. Terima kasih yang udah matikan karena menurut saya pilihan kamu itu belum oke. Hahaha baik. Ya baik. Ya betul. Saya sangat setuju dengan apa yang kamu sampaikan. Mari kita ke sana kita akan cari tahu ya. Oke let's go. Noza di round pertama ini ada 19 single ladies yang tertarik dengan kamu Noza. Banyak loh 19. Matanya langsung lirik kiri kanan. Lihat mana lampu podium yang nyala senyum dulu dong. Wih senyum abang-abang nih lihat ya. Baik kita lihat siapa yang masih menyalakan lampu buat kamu. Angel. Hai Noza gak usah lihat kanan kiri disini ada Carla yang nyalakan lampu podium buat kamu. Oke berarti Carla ini pilihannya oke ya karena dia nyalakan lampu podium. Carla menurut kamu gimana? Noza gimana? Jadi ke Angel aku tuh suka main futsal. Kamu suka main futsal? Aku suka main futsal. Oke. Jadi pas aku lihat dia main bola tadi aku tuh suka banget. Karena aku suka cowok sporty kayak Angel. Jadi aku bener-bener tertarik banget pas lihat kan Noza. Noza kamu tau gak sih nomor punggungnya Ronaldo berapa? Tau, 7. Kalau Messi? 10. Ronaldo 7. Messi 10. Kalau kamu nomor 1 di hati aku. Ya apa lagi Carla? Mau nanya. Oke. Kalau aku kan hobinya futsal. Kalau Noza itu hobi atau pekerjaan. Oke bagaimana Noza? Apakah menjadi pemain bola itu adalah sebagai profesi utama kamu? Atau kamu ada profesi utama lainnya? Oke kebetulan sepak bola itu sebagai salah satu olahraga bukan profesi utamaku. Selain sepak bola itu aku nge-DJ juga kebetulan. Seorang DJ. Oke jadi pekerjaan utama kamu DJ. Iya bener kan. Kalau sepak bola adalah hobi. Hobi olahraga. Kemudian karena berprestasi bisa mewakili Sumatera Utara. Bener sekali. Kalian adik kakak sama-sama suka main bola juga? Sama. Kamu juga suka main bola apakah kamu juga pernah mewakili Sumatera Utara? Saya dulu pernah mewakili Kota Medan. Cuman abang saya sebagai soccer. Dia bermain soccer kalau saya ke futsalnya. Jadi satu keluarga benar-benar suka bermain bola. Wah keren banget. Wow ladies. Keluarga yang luar biasa. Hello. Ada apa? Ada Michelle sepertinya. Salah. Ada. 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 Jadi gini ya aku tuh mau nantang single ladies yang ada disini sama Noza untuk bermain sepak bola tapi sambil pantun. Gimana caranya Michelle ya? Contohnya ya misalnya gini ya. Kalau futsal gimana sih mainnya Noza? Kalau futsal itu tinggal. Ditenangkan. Eh salah. Eh lawan. Salah. Salah. Lucut. Misalnya begini ya. Satu titik dua koma. Cakep. Aku cantik kamu yang punya. Oh gitu ya. Oke oke oke. Betul. Pantun sambil main bola. Iya bisa kan? Oke. Aku mau tantang ladies. Berapa orang? Aku mau panggil. Yang masih nyalain lampunya dong castingnya dong. Silahkan ada yang masih menyalakan lampu. Acungkan tangan. Acungkan tangan. Siapa yang mau bermain? Acungkan tangan. Aku mau panggil Tiara deh. Eh mau Tiara gak? Tiara ya. Tiara. Tiara. Sama Maria. Maria. Maria silahkan Maria. Iya. Kamu sini aja. Kalian langsung petiga ya. Mainnya bukannya segitiga gitu. Aku disini. Oh iya. Gitu ya. Di sebelah situ Maria. Maria Keri. Kamu disitu. Maria Oma. Mari. Siap ya. Jangan lupa pantun. Satu. Dua. Tiga. Kamu Paris. Aku Peru. Mantap. Kamu yang manis. I love you. Bisa ya? Bisa ya? Bisa gak? Bisa. Makan mangga sambil nonton MU. Cantep. Gawang aja aku jaga. Apalagi Kamil. One, two, one. Let's go. Aku loh aku aku. Tiara. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Cantep. Kamu Barcelona. Aku Real Madrid. Cakep. Cakep. Wuh. Lihat kamu aku ter-persona. Yuk Mary. Wow. Let's go. Eh gue juga mau. Eh jangan perempukan. Eh. Sabar. Tenang, tenang. Nonton bola bareng supporter. Cakep. Nah. Kamu ngomong hatiku bergeter. 3,2, 1. Let's go. Nenang bola ke nasiku. Cakep. Nenang bola ke nasiku. Cakep. Nenang loh. Kalau Garuda di dada, tapi kalau kamu di hati aku. Let's go. One, let's go. Makan gula sama Gioza. Cagap. Aku gak mau ngejar bola, maunya ngejar Noza. One, two, one, let's go. Ria, 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 Ria. Ria, 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 Ria. Ria, 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 Ria. Jangan mau nampak nangis. Ria, Ria. Eh. Aku sedih banget. Kamu kenapa? Gak punya bahan pantun. Aku sedih banget. Ah, udahlah. Tapi kan yang penting kita udah lihat mereka berhasil main bola sambil pantun. Yeay. Ternyata gak mau bisa ya. Di antara Tiara dan juga Maria. Iya. Mana yang membuat kamu paling enek? Salah. Mana yang membuat kamu suka? Tiara atau Maria? Silahkan. Ya. Kalau Tiara cocok buat dibawa ke kondangan. Kalau Maria? Ke psikolog. Berarti Tiara, Tiara. Hah? Mana yang kamu pilih? Tiara. Yakin? Yakin. Yakin dulu. Alasannya apa Noza? Iya. Padahal mereka berdua gak ada yang oke. Main bolanya. Tapi kalau hatinya mereka semua tulis. Siapa ya? Pantunnya bagus Kak. Pantunnya bagus. Pantunnya bagus. Pantunnya dia bagus. Memang unik sekali pantunnya. Kenapa? Gak ada. Bye Michelle. Hei. 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 Silahkan. Padahal Dara. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Let's go. Nosa. Kita akan memasuki round kedua. Dimana round kedua single ladies masuk memegang kendali penuh. Dan kita yakin untuk bisa membuat mereka tetap menyalakan lampu akan ada satu persembahan yang kamu tunjukkan malam hari ini. Benar Kak. Apa yang akan kamu tunjukkan bagi single ladies? Saya akan mengasih sebuah lagu buat mereka. Dengan cara dengan nge-DJ. Oke. Jadi kamu mau kasih lagu buat single ladies dengan cara nge-DJ. Benar Kak. Perlu bantuan single ladies? Perlu banget. Disini ada single ladies yang profesinya juga sebagai seorang DJ. Pertanyaan saya, apakah kamu butuhnya single ladies yang bisa nge-DJ juga? Boleh Kak? Boleh. Boleh. Boleh banget. Ada Aneng. 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 Siap menemani Noza. Bayi kita lihat. Siap. Ini dia penampilan Noza bersama dengan Aneng. Thank you so much buat semuanya. Thank you DJ Noza. Ladies itu dia penampilan Noza. Thank you guys. Semuanya penampilan yang sangat luar biasa. Semoga penampilan kamu tadi bisa membuat single ladies tetap mempertahankan lagu podium mereka. Sudah siap? Sudah siap. Ladies kita akan masukin round kedua. Kendali penuh ada di tangan kalian. Tentukan pilihanmu sekarang. Noza masih ada 11 lagu podium yang menyala. Kenapa kamu senyum-senyum? Balik lagi yang tadi kak seleranya masih kurang. Selera siapa? Yang matiin lampu. Oh wow. Tapi itu adalah pilihan mereka ya. Benar. Oke kita akan cari tau siapa yang menyalakan lampu buat kamu. Oke Rian. Aku penasaran sama yang matiin lampu ada Monita. Monita sepertinya selera kamu yang masih kurang atau apa nih menurut kamu? Sejanya DJ sih ya. Ah gak skip. Emang masalah kalau DJ buat kamu. Soalnya nanti disuruh less vocal lagi. Dia kan bagian dari tiga diva. Itu titi DJ. Benja dong. Divi titi DJ. Kalau tiga diva itu titi DJ. Ya aku tuh. Ya aku tipe orang yang ngatur waktu aku tuh dengan baik gitu. Jadi kayak olahraga, tidur itu tuh udah aku atur dengan teratur. Jadi gak relate sama gemerlapnya dunia malam gitu. Ya. Oke. Oke buat kamu. Katanya kalau menurut Monita dia lebih suka dengan pria yang untuk jamnya, jam kerjanya, jam tidurnya lebih teratur. Kalau menurut kamu gimana? Halo Monita. Ya. Karena jujur aku juga gak nyari pasangan itu yang seprofesi sama aku. Dan menurut aku kamu juga bukan kriteria aku. Wow. Wow. Tapi Monita gini ya maksudnya kalau kamu berpikir dia tidak bisa mengatur waktu menurut saya salah. Karena terbukti dia nge DJ bisa, main sepak bola bisa, bahkan mewakili provinsi Sumatera Utara untuk ke tingkat nasional. Yang artinya justru dia bisa mengatur waktu sedemikian rupa sampai bisa mewakili Sumatera Utara di tingkat nasional. Ya kan? Jadi untuk jelas bukan alas. Tapi saya mau nambahin mbak. Ya silahkan kenapa nanda? Saya mau nambahin abang saya ini tipe orang yang suka dimanja. Suka dimanja? Ya karena dia juga masih sering disulangi mama makan. Di apa? Disulangi mama makan. Apa itu disulangi? Disuapin mama makan. Oh disuapin oke. Sama disiapkan bajunya ketika dia mau pergi. Oh oke. Oke baik kita maju beberapa langkah untuk Noza dan juga Nanda Sang Adi. Kita akan masukin round ketiga. Noza di round ketiga ini kamu lah yang memegang kendali Noza. Oke Noza let's go. Sampai dengan sekarang masih ada 11 lampu podium yang menyala. Yang harus kamu lakukan matikanlah 8 lampu. Biarkan 3 lampu podium tetap menyala sebagai pilihan terbaikmu. Oke. Sudah siap? Noza di Take Me Out Indonesia. Tentukan pilihanku sekarang. Silahkan Noza. Ke kanan. Ke kiri atau ke kiri. Silahkan. Silahkan Noza. Ada Anas ada Maria. Maria. Anas ada reporter. Ada juga Maria. Maria. Oh. Oh. Sayang sekali. Mana lagi Maria? Sorry Maria. 7 lampu lagi. Silahkan. Ada Diany. Seorang penyanyi. Diany. Oh. Diany. Diany. April. Seorang model dari Lampung. Desi. Sorry ya. Desi ya. Seorang. Oh. Sahada Diany. Desi ya. Mohon maaf. Berikutnya. Lima lampu lagi ada. Oh. Saya sekali wanita berbaju hijau. Empat lampu lagi. Empat lampu lagi. Empat lampu lagi. Jumatikan lampunya. Empat lampu lagi. Apakah Diany. Silahkan percepatan kamu. Oh Diany. Lagi-lagi Diany masih tetap harus bertahan di sini. Ada Diana. Dua lampu lagi. Ada Livia. Ada Livia. Ada Livia berbaju biru. Mohon maaf Livia. Dan. Satu lampu terakhir. Satu lampu lagi. Satu lampu lagi. Satu lampu lagi. Satu lampu lagi. Ada Karla di sana. Karla. Ada Anas di sana. Apakah Karla. Tiga lampu podium. Telah dipilih oleh Noza. Di antaranya ada Anas. Ada April dan juga Desi. Noza bersama dengan tiga single ladies pilihanmu. Akan bermain dalam. Ayunan Mesra. Sudah ada Noza dan juga April yang akan bermain dalam permainan. Ayunan Mesra. Silahkan Noza. Silahkan Noza. Aku boleh pegang tangan kamu? Boleh. Kamu lola gak sih? Lola. Kalau kamu lola kamu mungkin bisa bersandar di bahu aku. Halo. Oh iya. Aku mau nanya sesuatu sama kamu boleh? Boleh. Aku kan udah lima tahun nih gak pacaran. Bagaimana cara kamu untuk meyakinkan aku. Supaya aku tuh bisa buka hati lagi untuk kamu. Oke. Aku jawab ya. Untuk yang pertama. Mungkin kamu boleh mengenal aku lebih ke dalam lagi. Kita bisa jalan, kita bisa pergi ngeliat keseharian aku. Terus kemudian aku juga bisa mengenal kamu lebih ke dalam lagi. Terus ya mungkin dengan cara itu kita jalan bareng. Pergi bareng hangout. Kamu bisa tau sifat aku atau kayak gimana. Aku baik atau enggak. Mungkin dari situ kamu bisa nyaman sama aku. Gitu sih. Tapi disitu kan kamu tau ya. Aku tuh kerjanya seperti itu apa kamu mau. Kebetulan aku juga suka DJ. Jadi kita ada kesamaan kita bisa party bareng. Gitu. Oke. Sudah cukup puas? Baik terima kasih banyak April silahkan kembali kembali. Selanjutnya silahkan Anas. Noza dan juga Anas kembali kita mainkan ayunan mesra. Wah. Yeay. Yeay. Senyuman kamu manis? Ya pasti. Aku pengen tanya sesuatu sama kamu boleh? Boleh. Aku beli pengen. Boleh silahkan. Kamu itu tipe suka pasangan yang romantis atau yang humoris? Bisa kolaborasi keduanya enggak? Mungkin bisa. Karena aku tipe orang yang enggak romantis. Enggak romantis? Kenapa kamu bilang kamu enggak romantis? Karena aku enggak bisa romantis tetapi. Aku bisa membuat kamu itu apa yang kamu inginkan aku wujudin. Oh itu mah berarti masuknya ke kategori romantis juga dong. Karena kan ngusahain apa yang aku mau dengan cara kamu sendiri. Aku boleh sambil nyander? Silahkan. Terus waktu pas tadi. Aku lihat kamu. Tuh kan kamu pas main bola kamu kayak ngeloh-keloh gitu. Aku tuh tipenya tuh gampang banget stress. Gampang banget sedih gitu. Dan mungkin kamu bisa hibur aku kalau misal aku sedih atau aku lagi stress gitu loh. Jadi aku pikir aku suka kamu humoris juga. Aku akan mencoba itu untuk kamu. Terima kasih banyak. Silahkan Anas kembali ke video. Dan yang terakhir. Desi. Silahkan. Desi dan juga Nusa. Kembali kita mainkan ayunan mesra. Terima kasih. Terima kasih. Menurut kamu gimana ya? Orang tua aku tuh ingin banget aku cepat menikah. Mungkin di tahun depan atau enggak. Ya pokoknya satu sampai dua tahun ini aku harus menikah. Menurut kamu tanggapan kamu tuh gimana? Apakah kamu siap untuk itu? Atau kamu masih pengen kenal lebih dalam lagi? Kalau untuk aku sendiri ya. Waktu satu dua tahun itu udah cukup banget untuk mengenal. Tapi kan kita menikah juga perlu beberapa hal yang harus disiapin. Kamu mau tahu enggak? Yang utama tuh untuk aku apa? Apa itu? Yang pertama udah pasti emosi. Kesiapan emosi dan mental kamu. Kan kamu profesinya juga sebagai DJ ya. Bener. Nah nanti kamu juga aku pengennya ya dapet. Kalau kita berjodoh suami aku itu bisa atur waktu untuk aku. Kalau misalnya aku nih butuh waktu kamu. Misalnya malam hari aku pengen ditemenin. Kan kamu harusnya kerjakan. Nah aku tuh mungkin ada keinginan biar kamu tuh ambil libur atau cuti dulu. Seperti itu. Lalu sama dua hal. Dua hal aja sih yang paling penting kalau untuk aku ya. Untuk material. Material itu aku enggak. Aku bukan cewek yang matre ya. Tapi yang penting kita itu udah ada rumah. Untuk kita berdua. Karena aku nantinya juga pengennya. Aku tinggalnya berdua sama suami aku aja gitu. Thank you. Iya. Terima kasih banyak Desi silahkan kembali ke podium. Oke Noza gimana dari ayunan mesra. Tiga single ladies. Apakah kamu sudah memilih satu untuk malam hari ini? Sudah gak? Sudah gak? Baik. Noza matikanlah dua lampu dan biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap menyala. Sudah siap? Siap gak. Jangan bawa dua ya. Take me out Indonesia. Noza tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan Noza. Silahkan. Silahkan. Apakah Anas, April atau juga Desi? Ada Anas seorang reportase. April dan juga Desi. April seorang model. Apakah seorang model? Noza dan April selamat. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk mereka berdua? Silahkan. Noza dan April selamat. Apa alasan kamu pada akhirnya memilih April? Yang pasti terutama April cantik. Pasti. Dan dari jawaban dia tadi sangat memuaskan di hati saya. Aha. Dia bisa menemanin saya. Mungkin dia bisa saya ajak hiking atau apa dia mau. Tidak. Misalnya mesti seimbangin saya deh. Dia bisa menyesuaikan. Menyesuaikan. Benar. April apa? Gimana perasaan kamu malam hari ini? Senang banget sih Kak Angel. Yang pertama aku tuh suka hiking juga. Aku udah naik beberapa gunung. Jadi aku sama-sama dia. Punya kesamaan ya. Oh bisa hiking bareng kalau gitu. Kalau gitu kita belikan modal kalian buat hiking bersama-sama kemana pun itu. Uang tunai senilai 10 juta rupiah. Selamat untuk kalian berguna.